kita melihat histori tontonan youtube yang sudah dihapus jadi untuk sahabatku yang ingin melihat histori dari youtube yang sudah dihapus itu caranya sangat mudah ya biasanya kan orang kalau menghapus histori disini ya sahabat di aplikasi youtube sendiri ya seperti ini dan klik hapus terus sama bawahnya klik ini dan terus hapus histori penelusuran kan pastinya kalau kita cek dari aplikasi youtube pastinya tidak ada ya karena sudah dihapus terus bagaimana ada cara lain kah ada sahabat jadi kita bisa melihat histori tontonan di youtube dengan cara lain ya jadi caranya sangat mudah untuk sahabatku untuk mengetahui atau melihat histori tontonan yang sudah dihapus dari aplikasi youtube tersebut jadi caranya sahabatku tinggal masuk saja di pengaturan hp seperti ini ya di sahabatku pastinya ada pengaturan hp ya jadi kita langsung masuk saja nah kan akan muncul seperti ini setelah muncul seperti ini sahabatku tinggal dicari saja yang namanya google ya layanan google kita akan klik nah nanti akan muncul seperti ini sahabat ya akan muncul seperti ini terus untuk langkah selanjutnya sahabatku tinggal di klik saja yang namanya kelola akun google anda ya kita akan klik nah nanti tampilannya akan seperti ini sahabat ya jadi nanti pengaturannya tampilannya akan seperti ini setelah tampilannya seperti ini sahabatku tinggal pilih saja yang namanya yang namanya ini sahabat data dan privasi sahabat ya kita coba kita klik nah nanti kan akan muncul seperti ini kita tinggal scroll saja ke bawah kita scroll nah ini ada tulisannya history youtube ya kita tinggal klik saja terus kita scroll kita scroll sampai ke bawah terus kita klik saja yang namanya kelola history sahabat kita akan klik kita scroll kita tutup nah ini sahabat history di youtube kita semua terlihat entah itu dari tahun dulu atau tahun sekarang karena email saya yang ini tidak pernah saya buat untuk melihat youtube ya jadi ini mungkin history yang dulu dulu ya kalau saya memakai kalau melihat youtube itu memakai email yang lain bukan email yang ini jadi begitu sahabat caranya mungkin bisa dicoba kalau misalkan berhasil bisa komen di kolom komentar jadi begitu saja untuk sahabatku ini informasi kali ini semoga membantu cukup sekian dan terima kasih selamat menikmati terima kasih